Keinformasi lain, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melanjutkan kunjungan kerjanya di Tokyo dengan menghadiri KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepang. Jokowi mendorong penguatan kolaborasi antara ASEAN dan Jepang untuk menghadapi transformasi revolusi industri 5.0. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan sejumlah hal untuk memperkuat kerjasama antara ASEAN dan Jepang. Salah satunya adalah peningkatan kualitas talenta melalui kerjasama pendidikan dan pengembangan penelitian sesuai prioritas antar negara. Selain itu, Jokowi juga menilai kemudahan mobilitas masyarakat perlu ditingkatkan. Kemudian juga dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kerjasama di sektor pariwisata dan inovasi teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Selanjutnya, Presiden Jokowi Dodo memimpin agenda 4 KTT ASEAN-Jepang dalam agenda yang mengangkat tema Partners for Co-Creation of Economic and Society of the Future tersebut, Jokowi memaparkan sejumlah prioritas dalam kemitraan ekonomi ASEAN-Jepang. Di antaranya adalah penguatan ketahanan pangan serta integrasi UMKM ke ekosistem digital. Kemitraan dapat diarahkan pada dua prioritas. Yang pertama, penguatan ketahanan pangan dan energi. Kemitraan dapat diarahkan pada dua prioritas. Yang pertama, penguatan ketahanan pangan dan energi. Di sektor pangan, kita harus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan melalui pengembangan teknologi, ketersediaan pupuk, dan penyelarasan standar komoditas pertanian. Di sektor energi, Jepang berperan penting membantu ASEAN mempercepat transisi energi, termasuk melalui pembentukan Asia Zero Emission Center yang diumumkan Perdana Menteri Gisida pagi hari ini. Di mana ASEAN-Jepang Center dapat membantu fasilitasi transformasi ini. Dan Indonesia sendiri telah menetapkan target digitalisasi UMKM di tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM.